5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi Untuk adik-adik yang duduk di kelas 3 nih Kita sudah memasuki tema 1 Subtema yang ketiga Pembelajaran yang pertama Nah untuk subtema 3 nih adik-adik Kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan Nah nanti kalian akan belajar disini Tentang bagaimana hewan itu bertumbuh Kalian penasaran? Yuk langsung saja ke maten dininya Coba adik-adik lihat disini Ada gambar apa ini adik-adik? Ya ini ada gambar Sapi, kambing, ayam, kelinci, kuda, kerbang, burung Wah ini bermacam-macam hewan Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Apakah ada yang pernah melihat ayam bertelur? Atau belum pernah melihat ayam bertelur? Nah kalau Kak Citra sudah pernah adik-adik Telur ayam menetas Kemudian keluarlah anak ayam Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa Ayam betina dewasa akan menghasilkan telur kembali Dan telur itu akan diarami Lalu menetas lagi jadi anak ayam Lalu anak ayam tumbuh dewasa lagi Begitu seterusnya adik-adik Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhi Perhatikan gambar ini Ini tadi adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan yaitu ayam Nah dari telur menjadi anak ayam Lalu anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa Pertumbuhan ayam Ayam merupakan salah satu mahu hidup Tubuh ayam berbulu dan memiliki dua kaki Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru Ayam berkembang biak dengan cara bertelur Ayam mengalami perubahan bentuk Mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa Setiap hari ayam diberi makan dan minum Sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar Ayam mengalami pertumbuhan Nah disini kalian ingat bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bertumbuh Dan perlu makan serta minum Berdasarkan bacaan di atas Dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain Yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam Ya yang berkembang biaknya dengan cara bertelur Ayo hewan apa saja adik-adik Nah yang memiliki kesamaan dengan ayam Di antaranya adalah bebek, burung, angsa Ya ini termasuk dalam hewan unggas Ya karena ini contoh ini adalah hewan yang memiliki ciri yang sama dengan ayam Tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam Sesuai dengan gambar yang di depan tadi adik-adik Kalian coba bisa sebutkan ya Atau tuliskan di buku kalian bagaimana perubahan ayam tadi ya Nih bagaimana perubahannya Dari telur menjadi anak telur Lalu tumbuh menjadi ayam dewasa Nah ini ya telur ayam menetas Kemudian keluar anak ayam Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam Jadi pertumbuhan ayam itu dipengaruhi oleh beberapa faktor Contohnya yang pertama adalah makanan dan minuman Lalu ada juga suhu udara Nah untuk ayam itu bertumbuh dan berkembang itu memerlukan makanan dan minuman Tetapi disini suhu udara juga harus diperhatikan Karena ayam itu tidak tahan hidup di cuaca yang dingin Apalagi kalau sering hujan Ya jadi ayam ini sukanya di tempat-tempat yang hangat Kalau mereka di suhu udara yang dingin mereka tidak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik Cobalah membuat gambar hiasan bermotif hewan yang kamu sukai Nah untuk pembelajaran SBDP kalian diminta untuk menggambar hewan adik-adik Sebelum menggambar hias bermotif hewan Berlatihlah terlebih dahulu Menggambar berbagai garis seperti contoh berikut Nah nanti contohnya ada Berikutnya ya adik-adik ya Perhatikan pula contoh gambar induk dan anak ayam Cobalah berlatih mengikuti contoh garis yang ada Nah kalian nanti bisa ambil buku gambar Lalu kalian pause video Kak Citra ini untuk membuat gambarnya Kalian pertama harus belajar membuat garis terlebih dahulu Nah dari kertas yang kosong Kalian buat garis vertikal seperti ini Lalu dari kertas yang kosong Kalian buat garis horizontal Mendatar lalu dari kertas yang kosong Kalian buat garis yang melengkung seperti ini Nah untuk menggambar induk ayam dan anak ayam Kalian bisa ikuti langkah-langkah ini nih adik-adik ya Jadi misalnya langkah pertama buat lingkaran Lalu langkah kedua membuat leher ayam Langkah ketiga membuat kepala dan kaki ayam Langkah keempat membuat jalu, membuat sayap Lalu langkah berikutnya diberi paru, diberi mata, diberi ekor Baru diwarnai Ini untuk membuat induk ayam Lalu untuk membuat anak ayam Kalian bisa lakukan langkah-langkah seperti ini Coba ya kalian praktekkan ya adik-adik ya Di buku gambar kalian masing-masing Udin memiliki hewan peliharaan Hewan peliharaan Udin adalah dua ayam betina dan dua ayam jantan Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam Udin menyimpan anak ayamnya pada dua kandang yang berbeda Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah disini Udin punya dua ayam betina Dan masing-masing ayam betina ini bertelur 10 buah Nah setelah bertelur 10 masing-masing ayam Telurnya itu diarami adik-adik selama 21 hari Itu biasanya ayam akan mengerami telurnya itu selama itu adik-adik Nah ketika sudah 21 hari telurnya itu akan menetas Nah sekarang anak ayamnya yang sudah menetas tadi disimpan di dua kandang yang berbeda Berapa jumlah anak ayam Udin? Nah ini dia ya Setiap kandang berisi 10 anak ayam Ini dari ayam betina yang pertama ya Terus lalu yang berikutnya Di kandang berikutnya ada 10 juga di ayam betina yang kedua Maka jumlahnya adalah 10 ditambah 10 Sama dengan 20 Jadi banyak anak ayam Udin itu ada 20 Nah ingat untuk penjumlahan berulang seperti ini bisa diubah dalam perkalian Yaitu 2 dikali 10 Jadi 10 nya kan ada 2 nih berarti 2 dikali angka tersebut 2 dikali 10 maka hasilnya adalah 20 Nah kalian sudah belajar di subtema sebelumnya tentang perkalian Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi Ini masing-masing 12 ekor ayam Nah sekarang kita mau menghitung jumlahnya Masing-masing kandang ini berjumlah 12 ekor ayam Ada 3 kandang Maka jumlah keseluruhannya adalah 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36 ekor ayam Jika ditulis dalam perkalian itu 3 dikali 12 sama dengan 36 Sekarang kita lihat nih adik-adik Cara lain menyelesaikan soal tersebut seperti berikut ini Nah ada cara lainnya Cara panjangnya adik-adik Sekarang tadi masing-masing kandang itu berisi 12 Nah 12 ini kita buat cara panjangnya dulu Penjumlahan panjangnya yaitu 10 ditambah 2 Nah ini cara panjangnya dulu Lalu kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 ini dengan angka 3 Lalu jumlahkan hasilnya karena tadi banyak kandangnya ada 3 Pertama kita kalikan dulu 3 dikali 10 Berapa 3 kali 10? Ya 3 kali 10 itu 30 Nah untuk perkalian Kak Citra punya video juga Kalian bisa cari di channel Kak Citra ya Video tentang perkalian dengan bilangan 10 Nah setelah dikalikan 10 Kita kalikan dengan angka 2 Ya 3 dikali 2 3 dikali 2 itu ada 6 Nah kita letakkan di satuan adik-adik Harus lurus ya adik-adik ya Nah baru kita jumlahkan 0 ditambah 6 6 Lalu 3 Ditambah ini gak ada angka berikutnya Ya 3 Berarti totalnya 36 Ini dengan cara panjang Cobalah berlatih soal perkalian Ikuti contoh untuk menyelesaikannya Nah disini ada gambar ayam Anak ayam dan kandangnya lagi Ada 4 kandang anak ayam Lalu masing-masing kandang berisi 15 Berarti bentuk penjumlahan berulangnya adalah 15 Ditambah 15 Ditambah 15 Ditambah 15 Total semua anak ayam itu ada 60 Nah sekarang kita coba mengerjakan dengan cara yang panjang tadi adik-adik Ya kalau ditulis dalam perkalian itu adalah 4 dikali 15 Untuk 15 sendiri kita ubah dalam bentuk penjumlahan yang panjang Puluhannya ada 10 Satuannya ada 5 Jadi disini 10 ditambah 5 Lalu kalikan masing-masing bilangan ini dengan angka 4 Setelah itu kita jumlahkan hasilnya Berarti yang pertama kita kalikan 4 dikali 10 4 dikali 10 sama dengan 40 Lalu berikutnya 4 dikali berapa? 5 4 dikali 5 itu ada 20 Maka kita jumlahkan 0 ditambah 0 0 4 ditambah 2 6 Jadi jumlah total anak ayamnya ada 60 Sama kan adik-adik? Iya Jadi ini dengan cara perkalian Ini dengan cara penjumlahan berulang Nah untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar Perhatikan contoh berikut ini Contohnya disini ada perkalian 2 dikali 210 Nah disini bisa kalian tukar adik-adik Kita akan belajar dengan perkalian bersusun 2 dikali 210 itu bisa juga dibalik menjadi 210 dikali 2 Nah untuk mengerjakannya ya Nah nanti kita buat cara panjangnya dulu ya 210 Ratusannya ada 200 Lalu puluhannya ada 10 Satuannya ada 0 Nah kita kalikan masing-masing ini dengan angka 2 Ya nanti baru kita jumlahkan Ya kita kalikan dengan angka 2 semua Yang pertama 2 dikali 200 Berapa 2 dikali 200? Nah kalau kalian sudah lihat video Kak Citra yang perkalian Perkalian 0 itu sangat mudah sekali Kalau ada angka 0 nya Berarti kita lihat dulu angka yang depan 2 dikali 2 itu 4 Lalu kita tambahkan 2 angka 0 di belakangnya Berarti 2 dikali 200 itu 400 Gitu adik-adik Lalu 2 dikali berapa berikutnya? 10 Sama kita kalikan dulu 2 dikali 1 2 dikali 1? 2 Lalu kita tambahkan 0 1 di belakangnya Berarti 20 Nah cara menulisnya seperti ini adik-adik harus lurus ya Satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan Nanti kalau ada ratusan ya dengan ratusan Berikutnya 2 dikali 0 Berapa 2 dikali 0? Ya bilangan berapapun kalau dikalikan 0 ya hasilnya 0 Baru kita jumlahkan 0 tambah 0 tambah 0 Iya 0 0 tambah 2 2 Lalu 4 Jadi jawabnya adalah 2 dikali 210 420 Cara lainnya adik-adik Nah ini yang dengan cara bersusun Ya kita balik 210 dikali 2 Bisa nanti hasilnya pasti akan sama adik-adik Nah cara mengerjakannya bagaimana Kak Citra? Nah angka yang di atas ini kita kalikan semua ke angka yang di bawah ini Jadi yang pertama yang kita kalikan adalah dari satuannya 0 dikali 2 0 dikali 2 itu sama dengan 0 Nah kita tulis nih di sini nih di bawah sini nih Kita tulis 0 Setelah itu selanjutnya kita kalikan yang puluhannya ya Yang depannya berarti 1 dikali 2 1 dikali 2 ada berapa adik-adik? Ya 2 Maka kita tuliskan di sini 2 Lalu yang terakhir 2 dikali 2 Berapa 2 dikali 2? Ya 2 dikali 2 itu ada 4 Maka kita tuliskan di sini 4 Hasilnya 210 dikali 2 Atau 2 dikali 210 itu 420 Sama kan dengan cara panjang tadi Kalau Kak Citra disuruh memilih Kak Citra akan menggunakan cara bersusun yang pendek ini Karena lebih mudah dan lebih cepat dalam penerjaannya Sekarang ada perkali yang lagi 110 dikali 4 Nah Kak Citra pakai yang cara pendek Mana dulu yang dikalikan? Ya 0 dikali 4 0 dikali 4 sama dengan 0 Nah kita tulis 0 di sini nih ya Ini sebagai coret-coretan aja adik-adik Lalu berikutnya 1 dikali 4 1 dikali 4 sama dengan 4 Berarti jawabnya di sini 4 1 dikali 4 lagi adik-adik Ini sama 1 kali 4 ya Berarti 110 dikali 4 Berarti 110 dikali 4 sama dengan 440 330 dikali 3 Nah kita buat bersusunnya seperti ini 0 dikali 3 0 dikali 3 sama dengan 0 Berarti kita tulis 0 3 dikali 3 3 dikali 3 berapa adik-adik? Ayo kelas 2 kalian sudah belajar nih 3 dikali 3 itu 9 Berarti di sini kita tulis 9 Lalu 3 dikali 3 3 dikali 3 juga 9 Berarti jawabnya 330 dikali 3 adalah 990 Soal selanjutnya adik-adik Supaya kalian lebih paham nih Kak Cikra beri contohnya agak banyak ya 220 dikali 4 Nah kita kalikan dulu 0 kali 4 0 kali 4 sama dengan 0 Berarti kita tulis 0 nih di sini nih ya Lalu berikutnya 2 dikali 4 2 dikali 4 berarti 4 ditangga 4 Iya 8 Lalu 2 dikali 4 lagi 2 dikali 4 sama lagi Yaitu 8 Berarti hasilnya adalah 880 Begitu adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini Sangat mudah bukan untuk kalian pahami Nah sampai ketemu kembali adik-adik Di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian Dan tetap semangat untuk belajar Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya